Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pojok abdi alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat abdi semua mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat olafiyah dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat abdi semua nah sahabat di video kali ini saya akan mencoba membahas salah satu bahan organik dimana keberadaannya itu masih belum banyak dimanfaatkan ya walaupun dimanfaatkan biasanya digunakan sebagai media untuk membakar sate ataupun membakar ikan seperti itu nah apa bahannya? pokoknya teman-teman terus ikuti video saya kali ini dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang pokoknya teman-teman tonton sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham ya pokoknya ikutin terus sahabat bahan yang saya maksud adalah ini arang ya ini adalah arang kayu dimana penggunanya itu masih digunakan sebagai media untuk membakar sate ataupun membakar ikan ya dan bentuknya seperti ini ini adalah arang yang belum saya haluskan jadi bentuknya memang masih besar-besar dan karakter arang itu berporos seperti ini dan ini arang yang sudah haluskan nanti untuk penggunaannya dari kedua arang ini tentunya berbeda ya untuk yang ini nanti seperti apa dan ini nanti seperti apa pokoknya teman-teman ikuti terus video saya dan sekarang teman-teman ikuti seperti apa penjelasannya mengenai manfaat dari penggunaan arang ini ya pokoknya ikutin terus ada beberapa manfaat dari aplikasi arang yang pertama dapat menciptakan porositas atau kegemburan pada tanah hal ini karena arang memiliki rongga udara atau pori yang terdapat pada seluruh bagian arang kedua arang dapat menetralkan pihak tanah yang ketiga arang dapat menyerap bau gas dan jet beracun dari udara dan tanah di sekitar tanaman yang keempat arang dapat menyimpan air atau mempertahankan kelembaban yang kelima arang dapat menyerap pupuk atau hara yang berlebihan yang keenam arang dapat memacu pertumbuhan mikroorganisme baik di dalam tanah hal ini karena arang bahan organik yang sangat ramah terhadap pertumbuhan berbagai jamur dan bakteri yang berguna bagi tanaman yang ketujuh arang dapat dijadikan sebagai fungisida untuk membersihkan tanaman dari jamur yang dapat merusak perakaran dan batang pada tanaman nah sahabat itulah beberapa manfaat dari arang kayu ya sahabat dan mungkin jika kita telusuri akan sangat banyak sekali manfaat-manfaat lain dari arang kayu tersebut ya sahabat nah selanjutnya seperti apa cara kita mengaplikasikan arang kayu ini ini kan teksturnya agak kasar ya besar-besar seperti ini dan ini biasanya kalau di dunia perangguran ya menurut si Mang Arus waktu itu Mang Arus pernah bilang kalau semisalkan arang kayu ini bisa kita gunakan sebagai media tanam arang kayu ini kita simpan di bagian terbawah di pot ataupun di planter bag arang kayu ini kita campurkan dengan arang sekam di bagian terbawah ya setelah itu langsung ditutup dengan campuran dari media tanam lain seperti arang sekam dicampur dengan kohe dicampur dengan tanah akar bambu ya sahabat kemudian arang kayu ini juga biasa digunakan sebagai media tanam tunggal itu biasanya dipakai untuk media untuk anggrek ya sahabat ini bisa dipakai nah kemudian selanjutnya untuk pengaplikasian arang kayu seperti ini yang sudah halus seperti ini ini bisa kita aplikasikan langsung ditabur di sekitaran perakaran di media tanam ya atau di tanaman kita tanaman anggur terutamanya kalau saya ya nanti kita akan coba aplikasikan seperti apa cara menaburkan arang kayu ini pada tanaman anggur pokoknya gasken ikuti terus ya nah sahabat sekarang saya sedang berada di samping rumah dan sekarang kita coba aplikasikan arang kayu yang tadi sudah saya haluskan ya tuh seperti apa pengaplikasiannya jadi pengaplikasiannya itu seperti ini teman-teman jadi tinggal ditabur seperti ini ya di sekitaran perakarannya ya tuh tabur seperti ini aja tabur aja kayak gini tuh nah ini karena memang sedikit ya sahabat arangnya jadi untuk sahabat walaupun mau banyak bisalah disesuaikan ya dengan apa namanya besar kecilnya tanaman kita tuh ya seperti ini tabur kita tabur terus mudah-mudahan mengaplikasian arang ini dapat membantu suburnya tanaman anggur saya sahabat alhamdulillah nih yang trans udah tinggi gitu dan rencananya sore hari ini tuh saya mau coba aplikasi ini bungi soalnya minggu buku ini intensitas hujannya itu cukup besar sahabat jadi ya kita jaga-jaga takutnya nanti ada jamur seperti itu yang seperti ini ini pun sama oke ternyata ya teman-teman bahan organik itu sangat banyak sekali di lingkungan kita itu kalau kita manfaatkan asalkan kita rajin baca aja-jaga sekarang kan media sudah sangat canggih jadi kita gampang untuk mencari informasi teman-teman ini yang ninel ya alhamdulillah semakin montok 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 ya alhamdulillah batangnya pun sudah mulai besar belah-belah itu burang-burang oke tidak taburkan oke udah habis ya teman-teman karena sedikit seperti itu teman-teman intinya silahkan yang mau mencoba silahkan yang mau tidak coba pun gak apa-apa ya tuh teman-teman ada apa belalang atau simut kata orang Sundama kita tangkap aja nih ush nanti aja ya oke pokoknya itu ya yang bisa saya sampaikan di video ringan saya hari ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih yang sudah selalu setia menonton channel saya dan mudah-mudahan channel saya ini semakin bergembang dan mohon koreksinya bila ada salah-salah kata kemudian masih kurang dari cara penyampaiannya saya masih tak belajar ya sahabat jadi mohon koreksinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati